Intro Apa kabar pemirsa JBTV? Kembali lagi bersama saya Muhammad Agam menyapa anda dalam kilas update JBTV edisi Selasa 2 November 2021 Di edisi kali ini kita akan menyajikan berita terupdate tentang Ibrahim Basun akhiri kontrak lebih awal di Persek Kediri Persek Kediri mengonfirmasi telah mengakhiri hubungan kerjasama dengan pemain Basun Pemain asal Lebanon itu memutuskan untuk kembali pulang ke negara asalnya dikarenakan faktor keluarga kita simak berita selengkapnya Selama bergabung dengan tim berjuluk Macan Putih pemain asing berusia 32 tahun tersebut hanya bermain 2 pertandingan saja hingga pekan ke 10 Liga 1 Indonesia musim 2021-2022 bahkan tercatat dia hanya bermain 84 menit ketika membela Persek Kediri diduga performa yang kurang dan tidak sesuai dengan skema pelatih disinyalir menjadi alasan Ibrahim Urung dimainkan media ofiser Persek Kediri Anwar Basalamah menjelaskan keputusan ini diambil oleh setelah terjadi kesepakatan antara pihak manajemen dan pemain yang bersangkutan karena adanya faktor keluarga yang mendesak menjadi alasan utama pemain berusia 32 tahun tersebut mengakhiri kerjasama dengan Persek Kediri yang seharusnya selesai kontraknya itu sampai akhir pusin sekitar bulan Maret atau April setelah 10 pekan kemarin akhirnya mengakhiri kerjasama salah satu alasannya adalah tersebut jadi sudah kita komunikasikan dengan yang besar Bukan karena evaluasinya begitu? itu permintaan dari Baso sendiri karena dia mau minta untuk berbiasa kita memahami itu karena dia pilihan ada perasaan kalau bagi Persek seperti apa sih? di Baso ya meskipun kemarin tidak banyak mendapatkan kesempatan kami Anggap Baso punya etos kerja di lapangan dan saat latihan proses adaptasi sudah bagus terus cuma memang ya barangkali masih membutuhkan ya kemudian dibandingkan tidak pemain asing pengganti bahson mungkin mas? pengganti bahson? kita masih menunggu klatih yang baru apa kebutuhannya jadi di pemain sekarang klatih baru itu pengaruh pada regulasi pemain gak mas? untuk asing itu? karena kuota Asia kan sudah gak ada ya? enggak, gak mengadu yang mati tidak melebihi kuota aja jadi tidak terisipu sebenarnya gak masalah ya? iya, tapi kan kita harus butuh komponasi untuk menambah kekuatan persifat dan itu masih menunggu pelatihnya baru? iya, karena pelatih kepala kenalannya kan kebutuhannya apa? apa kepala yang membutuhkan secara spesifik apa sih alasan keluarganya? kurang tahu ya kalau spesifiknya setelah dia benar-benar masih keluarga pihaknya memahami kondisi yang sedang dialami oleh Ibrahim Bahsun dan berharap pemain yang akrab di salah bahsun tersebut mendapatkan kesuksesan di tim barunya klat dari kediri Jawa Timur Muhammad Abimadian, CYPTV mengabarkan obat tetes mata ker mampu mengatasi semua masalah pada mata degeneratif nakula, miopia, katarak, hemipritopia mata kering asap debu radikal bebas dan infeksi trauma yang berkaitan dengan retina semua teratasi dengan mata ker infeksi mata, iritasi mata, mata memar bulu koma, katarak, minus dan silinder hanya satu ubatnya mata ker demikian kilas update JBTV kami segera tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa JBTV selalu di hati dan dinanti Terima kasih Terima kasih Terima kasih